Hai semua, welcome back to our youtube channel, The Geza Family Di video kali ini saya akan sharing pada teman-teman bagaimana cara saya mempacking perlengkapan camping yang lumayan banyak ke motor vario 125 Semua perlengkapan ini biasanya saya bawa setiap saya melakukan solo moto camp Pasti teman-teman bingung kan, kok banyak banget sih bawaannya padahal cuma camping sendirian atau solo moto camp Ya begitu deh, namanya juga emak-emak rempong Yuk kita lihat perlengkapan apa aja yang saya bawa untuk solo moto camp Nah perlengkapan satu ini adalah perlengkapan yang penting banget nih untuk urusan perut Yaitu kompor portable kembang atau yang anti angin Lalu saya juga bawa dua buah lampu Sengaja saya pilih yang kecil-kecil biar gampang untuk di packingnya Kemudian ada satu set nesting untuk memasak Saya juga membawa hambalan untuk alas dalam tenda serta bantal tiup dan covernya Ada bangku lipat juga untuk duduk-duduk santai di depan tenda Yang ini yang flysheet Kemudian saya juga membawa hanging rack atau rack gantung yang saya buat sendiri dari bahan-bahan bekas Ada matras kulung yang biasanya saya pakai untuk alas sholat atau alas duduk-duduk di depan tenda Kemudian ada galun air portable Dan yang paling penting adalah tenda Ini tenda kompas yang ringan dan volumenya lumayan kecil teman-teman Saya juga suka bawa kompor TNI untuk jaga-jaga kalau kompor gasnya habis Ini kasur angin dari canoduk yang selalu bikin tidur nyaman Dan selalu bikin lupa kalau sedang camping karena nyaman banget teman-teman Dan ini adalah lampu cincin atau ring light untuk membantu saya membuat video youtube Saya juga bawa flysheet Meja lipat Dan saya juga bawa satu set perlengkapan untuk membuat video Ini adalah gimbal teman-teman Gak lupa juga bawamu kena Kemudian selimut Untuk jaga-jaga kalau dingin Kemudian ini ada Satu kaleng gas Lalu ember portable Buat cuci-cuci piring di dekat tenda Kemudian talenan plastik biar ringan Dan ini adalah kantung air plastik portable Ada gelas mug yang ada tutupnya Jadi anti serangga Kemudian Tisu basah Gunting Lalu lampu Tidur Hasil DIY sendiri Dan untuk menyimpan bahan makanan Saya pasti bawa cooler box ini Saya juga biasanya taruh telur di dalam sini Biar gak pecah Pasti di dalam kotak telur Kemudian saya juga membawa Ice cooler Yang fungsinya untuk menjaga suhu dingin di dalam box ini Nah sekarang waktunya kita packing-packing Saya menggunakan box motor merek Shard 46 liter Yuk kita lihat sebanyak apa barang yang bisa kita masukkan Pertama-tama saya masukkan flysheet Nesting Kemudian Kompor portable Lalu kasur angin Kemudian hambalan bantal tiup dan covernya Lalu Lalu dua buah lampu Lalu dua buah lampu Kompor TNI Tisu basah Gas kaleng Meja lipat Satu set gimbal Gelas atau mug Talonan plastik Kantung air Dan ember portable Nah ini harus kita packing dengan baik ya Biar bisa masuk ke dalam ini semua Dan lihat Semuanya masuk dengan aman Tapi jangan seneng dulu teman-teman Masih ada lagi nih barang-barang yang gak bisa masuk ke dalam box motor tadi Jadi saya menggunakan tas ransel Untuk mengangkut sisa-sisanya Tas ransel ini Lumayan banyak ya Bisa menampung barang-barang Saya juga nanti akan masukkan baju ganti Dengan perlengkapan mandi Karena setiap camping saya selalu mandi Karena gak tahan panas ya Gerah Kalau camping tuh kalau gak mandi kayaknya gimana gitu Kemudian disini juga bisa masuk selimut Lalu ring light Dan ring light ini aman nih teman-teman Berkali-kali saya bawa dengan menggunakan tas ransel ini Ring lightnya gak pernah rusak dan pecah Kemudian galon air Mukena Dan Ini gunting juga penting banget ya Buat camping Dan terakhir Lampu tidur Next kita akan lihat sama-sama Bagaimana cara saya mempacking semua barang-barang ini Di motor vario saya Yaitu vario 125 Untuk tenda Biasanya saya masukkan ke dalam bagasi motor Di bagasi ini juga masih muat lagi ya Kalau saya taruh Jat hujan Dan inilah hasil Packingan saya di motor Di bawah cooler box ini Saya taruh matras Yang isinya juga ada Tiang ring light Untuk membantu bikin youtube Kemudian disebelahnya Ada kursi lipat Tiang fly seat Dan rak gantung Yang saya packing menjadi satu Untuk mengikat semua barang ini Agar kencang Saya menggunakan tali karet Yang terbuat dari bahan Ban dalam bekas Dan alhamdulillah Selama ini Semua packingannya selalu aman Sampai saya tiba Di tempat tujuan Dan untuk memudahkan saya Mencari lokasi camping Dengan google map Saya juga menggunakan Holder hp waterproof Yang saya pasang Di setang motor Seperti ini Dan sekarang Saya sudah siap Untuk solo moto cam Terima kasih sudah menonton Semoga video ini bermanfaat Dan sampai bertemu Di video selanjutnya See you Selamat menikmati